Pemirsa SD Negeri 25 Kampung Baru, Kecamata Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, atau dikenal dengan SD Center, merupakan salah satu sekolah dasar favorit di Kecamata Muara Tembesi. Pada Kamis pagi, merupakan hari pertama siswa masuk sekolah. Ratma, Kepala Sekolah SD Negeri 25 Kampung Baru, memberikan kesan terbaik dan memberi kenyamanan bagi siswa baru agar mereka betah nantinya. Hari pertama sekolah di SD Negeri 25 Kampung Baru, bagi siswa baru yang masih mengalami transisi dari paut ke sekolah dasar, diperkenalkan selama 10 hari ke depan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Siswa kelas 1 nantinya selama 10 hari ke depan tidak diajarkan untuk pelajar, melainkan mereka masih diperkenalkan untuk beradaptasi bersama lingkungan sekolah dan diajarkan untuk berinteraksi bersama teman sejawatnya. Sementara siswa kelas 2 hingga kelas 6 sekolah dasar Negeri 25 Kampung Baru terhitung 17 Juli 2023, kembali aktif belajar seperti biasa. Masa adaptasi siswa hanya 3 hari, terhitung kami saat ini. Ratna, Kepala Sekolah SD Negeri 25 Kampung Baru, menunturkan ini merupakan hari pertama siswa sekolah, terutama untuk siswa baru kelas 1, akan diperlakukan sebaik mungkin, karena mereka butuh kenyamanan saat baru menginjak sekolah dasar. 10 hari ke depan, siswa kelas 1 akan diperkenalkan untuk mengenali lingkungan sekolah dan teman-teman mereka melalui guru kelasnya. Pertama penyambutan seperti yang telah kami laksanakan tadi, ya kan bersama-sama penyambutan dan memperkenalkan lingkungan sekolah nanti ke siswa-siswa kelas 1, kemudian nanti ada 10 hari program NPRS. Mungkin pengenalan diri anak-anak, kemudian pengenalan lingkungan sekolah, kemudian yaitu masa transisi paut ke SD. Itu usaha membuat siswa kelas 1 ini lebih baik, lebih menyenangkan. Kami akan memberikan fasilitas atau pelayanan yang terbaik, supaya siswa-siswa kelas 1 ini betah, bisa menyenangkan, di belajar di sekolah SD Negeri 251 Kampung Baru. Ratna berharap siswa sekolah dasar yang dipimpinnya dapat menjadikan sekolah sebagai taman safari mereka, agar mereka betah dengan diajarkan oleh tenaga pendidik yang memiliki kompetensi baik. Selain itu, orang tua siswa diharapkan dapat mendukung program sekolah untuk kemajuan siswa dan siswi SD Negeri 25 Kampung Baru Kejamatan Muara Tembesi. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan. Terima kasih.